Peristiwa penusukan yang menewaskan Dan selamat pagi waktu Inggris Pak Jokoh Ya selamat pagi waktu Inggris Raya Mas Iqbal Baik Pak Jokoh bisa Anda jelaskan Kalau tadi informasi kami yang dapatkan terakhir Bahwa komunitas muslim di sana merasa terancam Nah bagaimana kondisinya di sana saat ini Apakah memang betul-betul sangat pencekam atau biasa-biasa saja Ya memang terjadi beberapa kerusuhan di beberapa kota Tapi secara umum sebenarnya situasi di Inggris cukup berkendali Kalau saya kebetulan di Cambridge Di Cambridge keadaannya malah tenang Ini tidak ada gejola Dan saya kira walaupun tadi malam beredar Satu pesan berantai bahwa akan ada aksi lagi besok Yang lebih besar dengan menyasar kantor-kantor imigrasi Tapi secara umum situasi relatif terkendali Nah informasi yang beredar itu sekarang kan tentunya Membuat kekacauan ini terjadi Tetapi Perdana Menteri Inggris sendiri sudah mengungkapkan Bahwa dalam kerusuhan ini sebenarnya adalah kelompok dari sayap kanan Dan bukan seorang imigran muslim begitu Nah ini bagaimana tindakannya Apakah memang benar-benar bahwa Kejadian ini memang betul-betul dibentuk oleh kelompok Yang disebut sebagai sayap kanan tersebut Ya memang keterangan resmi dari pemerintah Inggris Itu menyebut aksi ini dengan istilah Premanisme sayap kanan Dengan kata premanisme yang disini Pemerintah Inggris berusaha untuk membawa ini Kedalam satu aksi kriminal Dan bahkan Perdana Menteri Steymar Itu menolak menyebut ini sebagai satu protes sosial Dan disebutkan disitu di dalam salah satu organisasi yang disebut adalah English Defense League Yang memang terkenal sebagai salah satu motor dari gerakan-gerakan radikal kanan di Inggris Walaupun kalau saya pribadi melihatnya bahwa Ada satu gambar yang lebih besar daripada sekedar itu Tetapi kita akan bicara ini dalam konteks yang lebih dalam Oke Lalu silahkan lanjutkan Pak Joko Ya Sementara kemudian pelaku sendiri sebenarnya sudah ada konfirmasi Dan ini sebenarnya di luar tradisi Biasanya pemerintah Inggris itu Untuk pelaku di bawah usia 17 tahun Itu atau di bawah 18 tahun Itu biasanya di keep Dia tidak disampaikan kepada publik Tapi kemarin ada satu keputusan yang tidak biasa Dari pengadilan yang membolehkan Itu kemudian dibuka Dan pelakunya adalah Kalau pasang namanya Aksel Rudabana Itu anak dari seorang pengungsi dari Ruanda Yang sebenarnya bukan muslim Dia sendiri malah kristian Nah Apa yang menariknya adalah Bahwa kita ada lihat ada beberapa hal yang menarik disini Satu Inggris bukan negara dunia ketiga Yang punya tradisi atau punya persoalan terhadap Tras atau kepercayaan terhadap sistem peradilan Nah persoalan ini kan sebenarnya adalah persoalan kriminal awalnya Dan kalau kemudian dengan melihat kuatnya tradisi peradilan di Inggris Seharusnya harusnya ini dan kemudian Masyarakat ini menyerahkan kepada satu proses peradilan Ternyata tidak Kemudian yang kedua Walaupun kemudian telah dikonfirmasi bahwa Pelaku itu tidak ada sanggup tautnya dengan masyarakat muslim Yang menarik adalah bahwa aksi ini berlanjut Aksi ini berlanjut dan bahkan kemudian Diperlebar dengan kemudian menyasar kantor-kantor imigrasi dan sebagainya Yang dalam rencana Ini menunjukkan kalau saya melihat bahwa ada satu persoalan yang lebih besar Yang kemudian dalam hal ini tidak diakui oleh pemerintah Inggris Tentu saja karena siapa yang mau mengakui bahwa dalam pemerintahan yang baru berumur satu bulan Sudah ada satu krisis politik Tetapi ini menunjukkan bahwa krisis politik di Inggris ini berlangsung jauh lebih panjang dari yang kita duga Kalau saya pribadi saya melihatnya bahwa ada satu kemerosotan Untuk tidak mengatakan pembusukannya di dalam proses politik di Inggris Di mana kemudian kemampuan dari sistem politik yang ada Di dalam merespon keresahan-keresahan itu Dan mentransfernya menjadi satu agenda-agenda politik yang progresif Progresif dalam artinya bahwa justified secara filosofi maupun moral Itu mengalami satu keterbatasan yang serius Dan pada saat yang sama ada satu peningkatan satu masa yang besar yang tidak terakomodasi Satu contoh misalkan begini Pemilu sudah keluar hasilnya sebulan yang lalu Tapi kalau kita lihat disitu adalah ada satu ketimpangan yang besar Ada namanya partai, namanya Reform Party Itu partai yang kemudian dikatakan sebagai salah satu dari representasi dari kanan jauh disini ya Yang ultra kanan tadi Dan tapi kalau kita lihat di dalam pemilihan kemarin Partai ini mengumpulkan, mendapatkan suara Secara total itu sekitar 14% suara Tapi Anda tahu berapa kursi yang didapat oleh partai ini di dalam parlemen Itu hanya 5, kurang dari 1% Bayangin dengan 14% suara, dia kurang dari 1% Sementara partai buruh yang memenangkan pemilihan itu mendapatkan 24% suara Ini kurang dari 2 kalinya Tapi dia memenangkan 121 kursi parlemen Artinya apa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Karena sistem di Inggris ini kan dibagi di dalam konstituensi ya Atau semacam distrik Dimana kemudian hanya pemenang yang pertama disitu yang kemudian lolos Jadi kalau Anda pemenang 2, walaupun suaranya besar juga Itu tidak akan lolos Jadi di total seluruh di Inggris itu sekitar 14% Dan ini kan cukup besar Dengan representasi yang hanya kurang dari 1% di parlemen Artinya apa? Ada suara-suara yang sangat besar Yang tidak kemudian terwakili di dalam proses parlemen Dan ini kemudian menemukan jalannya itu di dalam organisasi-organisasi jalanan itu tadi Yang menempuh politik itu dengan cara proses-proses politik jalanan Yang menjadikan demonstrasi sebagai satu alat Atau kemudian menunjukkan dirinya di dalam sosial media Bergerak melalui selalu direct action Aksi langsung Jadi di jalanan, langsung di depan kantor imigrasi Atau di hotel tempat kemudian para pengungsi suaka itu kemudian ditampung Dan ini adalah biasanya dilandasi dengan satu kekerasan Dan mayoritasnya adalah kelas-kelas pekerja kulit putih Yang dulunya adalah ini adalah basis maksa dari Partai Buruh Dan menarik lagi disitu ada kontribusi dari holigan-holigan sepak bola Di sana yang di Inggris ini punya tradisi yang cukup panjang Pak Joko Kalau memang ada keterkaitan dengan politik begitu Tetapi kenapa isu Sarah ini begitu cepat menyebar begitu Begitu sangat sensitifnya Apakah memang dari segi sosial budaya, agama dan lain sebagainya Memang di sana mungkin terkesan tidak baik-baik saja begitu Pak? Itu rumus dasar di dalam politik Jika saluran-saluran terlembaga Politik, misalkan partai politik, parlemen Tidak mampu menangkap keresan Kemudian mentransfernya Menjadi satu gagasan politik progresif Yang muncul di masyarakat Itu adalah politik gambeng hitam Terus kemudian politik yang didorong bukan oleh akal sehat Tapi lebih oleh kebencian dan emosi Dan itu yang sedang kerja Dan kalau kita lihat di Inggris ini Inggris ini sedang mengalami satu krisis Tidak hanya politik tetapi juga secara ekonomi Yang dalam beberapa hal Itu muncul juga sebagai akibat dari kekeliruan mereka Dalam mengambil keputusan sebelumnya Satu contoh misalkan Setelah Brexit Setelah Brexit Inggris ini menurut laporan Goldman Sachs ini Ekonominya mengalami satu Banyak Suatu semacam penyempitan ya Dia semacam satu pengurangan menjadi sekitar 5% Shrinking Dia 5% berkurang daripada sebelum Brexit Dan ketika dia kemudian keluar dari Uni Eropa Maka kemudian Cara untuk menggerakkan ekonomi ini Bergantung pada imigran-imigran non-Eropa Dan imigran-imigran non-Eropa ini Karena dia punya jarak kultural Itu kan menimbulkan persoalan sosial Walaupun pemerintah Inggris Membuat kebijakan bahwa imigran itu Fokus kepada dua hal Yaitu mereka yang ke Inggris belajar Dan kedua mereka yang ke Inggris untuk bekerja Nah yang bekerja ini yang biasanya menjadi satu soal Inggris membutuhkan ini Pas dia keluar dari Uni Eropa Untuk menggerakkan ekonominya Tetapi kehadiran mereka dalam berbagai sektor Itu dengan sendirinya itu menjadi satu isu sosial Yang kemudian terlihat sekali Dan itu memicu semacam reaksi-reaksi yang terhadap imigran tadi Walaupun menariknya data yang saya cek ini Jumlah pendaftar visa untuk kerja di Inggris Memang mengalami peningkatan Pasca pandemi Peningkatannya luar biasa Ya karena setelah kemudian ditahan Kemudian dibuka Itu banyak sekali Tapi permintaan kerja itu yang terbesar Bukan dari negara muslim Dari India dan dari Nigeria Yang disitu kemudian kita lihat sebenarnya bukan mayoritas negara muslim Walaupun imigran muslim cukup besar disini Karena kemudian kita lihat bahwa Pakistan, Bangladesh Itu kan secara tradisional punya hubungan dengan pemerintah Inggris Nah tapi disini sekali lagi kita melihat bahwa Tekanan ekonomi ini tadi Yang tidak bisa kemudian diatasi dengan satu gagasan politik progresif Lantas kemudian memicu satu gagasan-gagasan politik yang sebenarnya regresif Yang bicara soal sesuatu di masa lalu Soal kemudian background kita Soal identitas kita Soal kemudian perbedaan-perbedaan Soal kemudian kebencian-kebencian Dan misunderstanding Dan ini menjadi semakin besar ketika Alat komunikasinya adalah social media Baik Pak Jokowi Tentunya kita sama-sama menunggu bagaimana langkah dari pemerintah Inggris sendiri Untuk bisa meredam aksi masa ini Agar tidak semakin meluas Terima kasih Pak Joko Susanto Warga negara Indonesia yang ada di Inggris Dan juga sekaligus dosen HI dari Unair Terima kasih sudah berbincangan kami di siang hari ini Sama-sama